Selamat siang teman-teman sekalian, selamat siang usaha sana lebaran, Minala Idin Malfedin, mohon maaf lahir dan matin. Saya menyambung saja dengan apa yang sudah kita ketahui, kejadian tentang masalah korban staycation dari karyawan yang ada di Cikarang. Sebenarnya ini persoalannya sudah persoalan yang lama, terjadi terus-menerus sebenarnya. Tapi ini ternyata Tuhan itu hadir. Barang sesuatu hal yang tidak benar pasti akan terbongkar. Jadi ini perempuan yang teman kita ini saya salut, dia berani. Dan semua bagi mereka yang jadi korban harus berani seperti teman kita ini yang di Cikarang. Supaya tidak ada lagi kawan-kawan kita yang menjadi napsu belang para oknum HRD. Saya sampaikan sekali lagi teman-teman yang merasa terzolimi dan menjadi korban, yang harus berani seperti teman kita ini. Supaya jelas, supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian ini kepada teman-teman kita yang lain. Saya terima kasih ini ada teman-teman yang dari Cikarang ini sudah membongkar. Hal ini saya melihat adalah memang dampak pasti dari sistem perundangan-undangan kita dari tenaga kerjaan ini yang memang saya pikir sangat buruk. Mungkin terburuk di ASEAN. Jadi ini ada mengumpan kepada pengusaha atau perusahaan atau yang namanya investor benar-benar membeli harga murah. Dan juga akan terjadi ini perbudakan. Sudah perbudakan murah, juga perbudakan seksual. Jangan salah. Kalau ini tidak dihentikan, kita minta di sini bertanggung jawab oleh pemerintah. Di situ ada kepolisian, di situ ada Menteri Tenaga Kerja, DPR pun juga ini bertanggung jawab. Karena tanda tangan Anda itu, Anda berarti juga menjadi penjahat nanti. Jadi ngomong-ngomong didampingi oleh Bung Obon itu, yang korban ini. Oh iya? Ya didampingi Bung Obon sama Nyumarno ya? Betul, betul. Saya dengar juga dari teman saya Bung Obon memang saya dengar ya. Terima kasih Bung Obon untuk terus berjuang. Kami tetap mendukung Anda. Ada apapun juga kami akan tetap bersama-sama dengan Anda. Dan juga bagi korban-korban yang lain, jangan takut bersuara. Lakukan suara Anda, berarti itu kebenaran. Dan juga ini Presiden yang di sini yang paling penting. Ini adalah pucuk utama, tiba-tiba terjadi Undang-Undang 6, nomor 6 tahun 2023 tentang Cipda Kerja. Ini sudah jadi korban Pak Presiden. Jadi Bapak bertanggung jawab. Untuk hal ini. Juga DPR ini berdua ini luar biasa ini. Dan kami tidak ada lain. Ini Presiden dan DPR. Karena di situ tanda tangan. Yang menanda tangan ini ada tidak mau. Itu juga tersangkut sebenarnya. Karena menciptakan Undang-Undang itu terjadinya persoalan ini. Di perusahaan. Harga murah. Semuanya serba murah. Sehingga terjadi. Dianggap daripada investor ataupun juga oknum-oknum tertentu. Ini juga menjadi umpan buat mereka. Untuk mencari kesenangan. Karena dia punya kekuasaan. Ini persoalannya jadi menteri terakhir kerja juga loh. Ini harusnya bertereak lebih kencang. Apalagi dia perempuan. Ini dia perempuan. Betul. Ya Bu Menteri ini harus anda lebih kencang suaranya. Jenderalnya. Jadi ada yang harus demo sebenarnya bersama-sama buruk. Menyuarakan ini. Nah jadi Ibu siapa? Yang demo itu? Ibu Ida. Ya. Bukeri Muliani. Betul. Ini para menteri-menteri perempuan. Siapa lagi? Menteri-menteri perempuan. Ya. Ini harus bertanggung jawab. Nanti alkimis buruk perempuan juga. Nanti siap mendamping. Benar. Ini kesempatan Ibu. Ya. Untuk menunjukkan. Solidaritas. Nah solidaritas dan tanggung jawab Ibu sebagai perempuan. Iya. Ini yang dilecehkan perempuan Bu. Aduh. Ibu tanggung jawabnya memang ini khusus bagi Menteri Tahap Kerja ini. Harus bersama-sama dengan buruk perempuan. Tereakan. Kalau bisa ke istana. Ada buruk. Iya buruk. Gak usah takut. Kami dukung malah Ibu. Iya. Kami dukung ke DPR juga. Iya. Di sinilah. Kesempatan Ibu untuk menyuarakan suara perempuan. Ya. Ini anak-anak Ibu. Ya. Seorang karyawan yang lemah tiba-tiba dilecehkan seperti ini. Ibu tahu. Ya. Karena apa? Pengawasan Ibu lemah di bawah. Terburuk. Sehingga terjadi ini. Nah jadi kesempatan Ibu sekarang Ibu. Mari. Ya. Demonstrasi sama-sama dengan kita. Ke istana. Ke presiden. Jangan kemana presiden. Supaya presiden bisa cepat menginstruiskan Kapolri. Menangkap itu hidung belang. Ya. Tangkap itu oknum-oknumnya. Dari ARD itu. Maupun orang asing. Pecat. Buang dia ke luar negeri. Pulangkan. Tidak main-main. Pulangkan. Jangan malu ya. Bu Menteri gak mau demo. Jika gak perlu demo. Masa kita yang demo dia. Kalau Ibu gak datang demo. Kita akan demo ke Ibu. Berarti Ibu ikut serta jadinya. Ikut Ibu serta. Ya. Ibu. Jangan bu. Ini pokoknya ini tanggung jawab Ibu. Sekarang ini Ibu kumpulin itu aktivis perempuan. Sama-sama. Ibu lakukan aksi ke istana. Saya setuju itu Bu. Supaya ini tidak terjadi lagi Bu. Ini perempuan Bu. Ibu menteri perempuan. Bahkan kita minta kepada Ibu negara. Ibu Riana. Betul. Bersama pada Ibu Riana juga. Bu ini ya. Pertanyaannya itu para menteri-menteri yang perempuan itu merasa terbuka enggak gitu. Nah. Dengan kejadian ini sebetulnya. Atau aja sekedar bisa berimpati saja. Betul. Jangan cuma hanya ngomong. Lakukan tindakan. Ya kan. Jangan mentah-mentah. Kumpulkan aktivis. Jangan mentah-mentah. Dekat Pilpres pengpencitraan aja. Sudah. Ini kesempatan. Saya pikir buat Ibu Menteri kumpulkan para menteri-menteri perempuan. Bersama aktivis perempuan. Teriakan suara kebenaran. Kepada istana. Jangan kemana-mana istana ke Presiden. Supaya dia bisa menuruskan Kapolri. Menangkap semua. Okno Unidom Belang. Itu pasti akan selesai. Kalau kita sendiri yang begini itu enggak mungkin. Saya yakin kalau Ibu mulai gerak. Wah luar biasa Bu. Saya salut sama Ibu Menteri ini. Kalau Ibu Menteri undang semua itu. Menteri perempuan. Bersama-sama aktivis perempuan. Teriakan kebenaran. Untuk menghilangkan stake patient di perusahaan-perusahaan ini. Saya setuju dan saya dukung Bu. Undang kami. Saya akan juga akan datang ke sana. Sama-sama Ibu. Saya ingatkan balik Ibu. Karena supaya Ibu benar-benar memberikan yang terbaik. Untuk para perempuan dan juga pekerja Ibu. Di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri, 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 Ibu Menteri Terima kasih.